Bersama saya Farah Mumtasi seputar Bandung Raya Malam pemisah prihatin dengan kondisi kawasan Bandung Utara atau KBU yang telah banyak mengalami alih fungsi lahan, anggota Wahana Lingkungan Hidup atau Wal Hijau Barat bersama warga menggelar aksi pemasangan sepanduk raksasa KBU Sekarat di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Madung Barat, Khabisiang. Aksi tersebut pemisah digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi Internasional. Dalam rangka Hari Bumi Internasional yang jatuh tanggal 22 April, anggota Wal Hijau Barat bersama warga menggelar aksi pemasangan sepanduk raksasa bertuliskan KBU Sekarat di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis Petang. Aksi digelar lantaran rasa keprihatinannya akan kondisi kawasan Bandung Utara, KBU, yang telah mengalami banyak alih fungsi lahan. Berdasarkan data Wal Hijau, dari total 40.000 hektare KBU, 28.000 hektare atau 70% diantaranya sudah mengalami alih fungsi lahan atau betonisasi. KBU yang semestinya menjadi sumber resapan air dan hutan lindung, kini telah banyak dieksploitasi oleh pihak swasta untuk keperluan pembangunan villa, apartemen, perumahan, hotel, dan tempat wisata. Direktur Wal Hijau, Bardadan Ramdan mengatakan, kawasan Bandung Utara yang banyak mengalami alih fungsi lahan tersebar di empat wilayah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi. Seperti di Kota Bandung, dari 3.000 hektare kawasan KBU, 2.500 hektare diantaranya telah mengalami alih fungsi lahan atau hanya tersisa 500 hektare. Sudah ada empat kali banjir bandang di Bandung Utara dan kita juga melihat problem banjir di Bandung Selatan juga terus berlangsung karena hilangnya resapan di wilayah Bandung Utara. Jadi lahan hijau, hutan alam sudah berubah menjadi hutan beton dan kita ingin sampaikan bahwa Bandung sekarang... Warga pun mengaku was-was dengan banyaknya alih fungsi lahan di kawasan Bandung Utara. Selain mengancam kelesarian alam, banyaknya alih fungsi lahan pun mengancam sumber-sumber mata air yang sangat bermanfaat bagi warga. Yang paling meresahkan apa itu masanya kalau untuk mata air pembangunan itu meresahkan apalagi ini kemarin kan digugat sama warga ini, gugatan pasal sama itu, itunya mah itu. Walhi berharap pemerintah dapat menghentikan izin pembangunan sarana-sarana komersil yang dilakukan oleh perorangan ataupun pihak swasta di kawasan Bandung Utara. Selain itu, Walhi pun meminta pemerintah untuk melakukan audit lingkungan kepada seluruh pengembang properti di kawasan Bandung Utara. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV